karena semua yang bersumber dari Allah ta'ala pasti baik karena semua yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti baik semua syariat yang Allah ta'ala buat apapun dan semua apa yang Allah ta'ala takdirkan baik yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita bagi jiwa kita atau mungkin kadang menyedihkan hati kita maka dengan keyakinan seorang hamba dia tetap meyakini bahwa Allah ta'ala maha menyayanginya atau Allah ta'ala menyayanginya ia teringat akan firman Allah ta'ala wa'asa'an takrahu syai'an wawah khairulakum bisa saja kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian dan bukankah seringkali kita dapati hal demikian kita mendapatkan ujian A B C dan itu menyakitkan atau menyedihkan hati dan ternyata buah dari kejadian tersebut manis maka selalu hadirkan rasa yakin di dalam diri kita bahwa apapun yang ada atau apapun yang Allah ta'ala tetapkan itu baik itu baik entah pada saat ini juga atau kebaikannya akan kita rasakan dalam kehidupan nyata kita dalam waktu kemudian apa kebaikan bisa kita dapatkan saat ini Allah ta'ala ingin mengangkat derajat hamba Allah ta'ala ingin mengangkat derajat hamba oleh karenanya dalam hadis sebutkan inna sesungguhnya Allah ta'ala apabila mencintai suatu kaum Allah ta'ala akan menguji mereka nah ini akan repot ketika muncul rasa buruk sangka kepada Allah ta'ala misal saya nggak ibadah salah ibadah ya juga salah apa salahnya ya dapat musibah nggak dapat ibadah dapat musibah ibadah juga dapat musibah lantas semuanya gimana maka inilah bahagianya dampak dari berberusaha kepada Allah ta'ala namun berbeda seorang hamba yang yakin kepada Allah yakin Allah ta'ala khairul hakimin sebaik-baik pemutus keputusan pembuat hukum Allah ta'ala al-hakim yang maha bijaksana maka apapun yang minim padrinya maka dia selalu mengedapatkan khususannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam ibadah yang dilakukan rajin sholat namun secara ekonomi masih penuh dengan kekurangan maka selalu yakin kepada Allah ada kebaikan yang didapatkan baik kebaikan berupa pahala Hai sebagaimana kita tahu bahwa ketika Allah ta'ala mencintai seorang hamba Allah ta'ala akan uji keimanan mereka semakin tinggi keimanannya semakin berat pula maka dia Hai bisa berberbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia bisa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ya sebagaimana kita ketahui bahwa sabar itu memiliki tiga tingkatan yang pertama menahan diri sabar itu sendiri yaitu menahan diri dari berkata dan berbuat yang tidak baik dia tahan dirinya Hai yang kedua Hai lapang Ridho Ridho dengan apa yang Allah ta'ala tetapkan atas dirinya Hai dan yang ketiga bersyukur Hai yang ketiga bersyukur kenapa dia bisa berbuat demikian dapat musibah bersyukur bahkan memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebabnya karena dasar keyakinan itu semua dilandasi dengan keyakinan hati bahwa Allah ta'ala maha bijaksana tidaklah Allah ta'ala menetapkan ke sesuatu kepada hambanya kecuali Allah ta'ala ingin menginginkan kebaikan atas hambanya tersebut baik tujuannya untuk menegur agar kita kembali dan bertobat kepada Allah ta'ala atau dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kita nah ini semua kebaikan-kebaikan yang semestinya bisa diperoleh dan didapatkan dari segala macam apa yang Allah tatapkan itu tidak akan pernah bisa diatap ditemukan Hai bagi seseorang yang seringkali deng berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenya Hai berburuk sangka kepada Allah termasuk dosa yang paling besar bayangkan sudah lagi tidak percaya tidak yakin ya gambarnya saja dalam kehidupan di dunia ini ketika kita sudah tidak percaya dengan si fulan al-lan jangankan mau mendengarkan apa yang di ucapkan melihatnya saja sudah melihatnya saja tidak mau ketika bertemu di suatu jalan kita rela untuk mencari jalan yang lainnya agar tidak bertemu dengannya kenapa karena sudah tidak percaya Hai kalaupun mau tidak mau harus bertemu dan berkomunikasi maka semua yang disanankan semua apa yang yang disampaikan tidak akan dilakukan karena nggak percaya bahaya sekali jika hal ini ya terjadi pada diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bantas dia mau beribadah kepada siapa dia mau bersandar kepada kepada siapa kepada Allah ta'ala saja tidak apakah mau bersandar dengan manusia padahal Allah ta'ala yang maha penyayang maha pengasih dan maha penyayang maha pengampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia Hai dengan begitu mudahnya Allah ta'ala menghapuskan dan menghilangkan semua dosa yang dilakukan hamba ketika dia bertobat dan kembali kepadanya lantas ketika dia tidak mau bersandar kepada Allah maka kepada siapa nah ini yang menjadikan berburuk sangka kepada Allah menjadi dosa yang sangat besar yang menjadi dosa yang sangat besar padahal kita tahu betul bahwa agama Allah adalah agama yang mendatangkan kebaikan semua turun Allah pasti mendatangkan kebaikan dan juga kita tahu terbetul bahwa diantara sifat Allah subhanahu wa ta'ala Hakim dan tidaklah Allah ta'ala menutuskan memutuskan sesuatu kecuali mendatangkan kebaikan contohnya saja dalam masalah perintah dan Hai parulah mengatakan bahwa perintah ya perintah terhadap sesuatu suatu amalan perbuatan itu merupakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan baik yang sifatnya sempurna atau yang mendominasi hal-hal kebaikan itu adalah baik kebaikan yang sifatnya totalitas atau yang lebih mendominasi sebab kebalikannya ketika Allah ta'ala melarang kepada sesuatu kecuali sesuatu itu bisa mendatangkan kemudorotan secara sempurna total atau keburukannya lebih mendominasi oleh karena kita dilarang untuk mendekatinya kebalikannya ketika itu diperintahkan maka harus kita yakini baik-baik bahwa sesuatu yang Allah ta'ala perintahkan itu mendatangkan kemasalahan baik kemasalahan secara sempurna atau kemasalahan yang lebih mendominasi dibandingkan keburukannya harus yakin harus yakin begitu pula kebalikannya dalam masalah larangan nah ini tidak mungkin akan terjadi bagi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu sekali lagi pupuklah dalam diri kita keyakinan dan ini dimaksud dengan akidah ini dimaksud dengan akidah seorang hamba harus yakin betul tanpa dirasuki dengan keraguan sedikitpun di dalam dirinya semua yang datang dan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala itu baik ya Al-Qur'an Karim dimana Allah ta'ala mengatakan inna hadal Quran yahdilillati hiya akwam dalam surah al-isra'at ke-9 sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dengan keyakinan ini maka kita akan selalu kembali kepada Al-Qur'an kita akan selalu kembali kepada Al-Qur'an bahkan ada permasalahan tertentu ketika kalian berselisih pendapat terjadi perbedaan argumen maka pada saat itu kembalikan kepada Al-Qur'an dan sudah Nabi SAW yang mana akibatnya baik perbuatan itu lebih baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik harus yakin betul-betul harus kita dasari semua amal kebaikan kita ini didasari dengan sebuah keyakinan Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya terima kasih terima kasih terima kasih